Intro Oke guys kembali lagi di Oploadsan 99 spesial 17an Nah ini adalah topik yang ketiga di hari ini Yaitu mengenai sesuatu yang kita semua suka dan sesuai dengan tema di acara 17an kita Nah kalau misalnya teman-teman lihat dekorasi-dekorasi di acara 17an kita ini banyak hints Atau banyak easter egg atau banyak hal-hal yang tersirat gitu ya Yang sesuai dengan tema Oploadsan topik kita yang tiga Nah ini ada spesial banget kedatangan narasumber yang sangat legit Alumni PL juga yaitu PL 92 Mas Sandi Suharjono Hai Chris Halo Mas Yes Apa ini? Mas kerjaannya apa sih? Gue pengen tau dari dulu deh Waduh kerjaan ya, kerjaan gue sehari-hari Ya iya kerjaan, lo apa gitu? Gue saat ini asisten staf khusus presiden Republik Indonesia bidang isu strategis dan hubungan internasional Bentar ini berat banget nih panjang banget Asisten staf khusus presiden Indonesia bidang Republik Indonesia bidang? Isu strategis dan hubungan internasional Isu strategis dan hubungan internasional dan interstellar juga? Belum Termasuk interstellar Interstellar Nah Mas Sandi ini adalah salah satu dari co-founder komunitas Eh apa? Perkumpulan Sekarang perkumpulan, namanya perkumpulan beta UFO Perkumpulan beta UFO Indonesia Beta UFO Indonesia Dan topik yang mau kita bahas hari ini adalah Langsung aja UFO itu pernah jatuh di Indonesia? Atau enggak? Pernah lah Pernah? Nah tunggu dulu, jangan dibahas dulu ya Gue penasaran dengan beta UFO-nya dulu nih Gue tau nih Perkumpulan beta UFO Mas Sandi Coba Apa sih yang dilakukan oleh perkumpulan beta UFO Indonesia ini? Jadi beta UFO itu sudah ada dari tahun 97 Saya bergabung dari tahun 97 Itu kami Komunitas pertama itu yang research tentang Fenomena UFO di Indonesia Jadi kami ngumpulin data-data di Indonesia Penampakan segala macam lah Lalu kami datangin orangnya Kami ada interview Kami juga punya database UFO yang pernah terjadi di Indonesia Dan kami juga berhubungan dengan di luar negeri juga Artinya dengan Misalnya kemarin kami berhubungan dengan Jepang gitu ya Ada beberapa negara yang kami juga berhubungan dengan para peneliti UFO di sana Oke Ini kita bisa tahu dari mana itu beneran atau enggak Kadang bisa aja kan Ada orang melapor ke beta UFO Saya melihat nih di atas depok ini ada sesuatu gitu Nah cara verifikasinya gimana? Kami interview Terus kami akan menilai Kami punya seperti SOP untuk menilai Misalnya oh dilihatnya dari 500 meter Oh tentunya itu nilainya lebih kurang Karena kan 500 meter bisa apa aja Tapi mungkin jauh lebih dekat Ada nilai sendiri gitu Dan UFO sighting itu kan ada lima ya Ada yang jauh Ada yang dekat Terkain itu yang sudah ketemu Dan segala macam Jadi kita mempertimbangkan hal seperti itu juga gitu Dan ini luar biasa ya Dari beberapa kali pertemuan kami Itu banyak orang yang cerita Banyak yang di abduct Yang diapain gitu Orang di abduct Upduct itu adalah diambil Dimasukin ke UFO Terus diutak-atik dikembalin lagi Betul Itu banyak banget Orang Indonesia digituin juga gitu loh Oke Sebentar ya Supaya ini kita ngobrolnya Ini seru banget Gue juga suka banget nih topik Supaya ngobrolnya Apa Kronologis Berarti beta UFO Tadi mendatabase Kemudian data-data itu bisa diverifikasi Dikasih nilai Apakah ini benar atau enggak Kalau misalnya dianggap Hoax atau apa Kita enggak akan Kita akan bilang Itu hoax Itu balon udara misalnya Berarti saat ini Mas Sandi udah bilang Udah ada 400 Yang terverifikasi Tercatat dulu Tercatat dulu Yang diverifikasi atau yang Saya Persennya Mungkin Hampir Di atas 50% Di atas 50% Iya karena Ada beberapa hal ya Seperti misalnya ya Misalnya alien yang ada di Pulauan Alor Di tahun 1960-an gitu Itu kan sudah terkenal banget Di sana gitu Sudah banyak sekali Orang yang cerita turun-temurun juga gitu Ada kejadian Ada alien di sana Orang berkulit Kalau enggak salah biru Kayak gitu Oke Lalu juga ada kejadian Seperti Pasalatun ya Pasalatun itu adalah Dari lapan ya Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional Itu Beliau itu yang mencatat Pertama kali itu Kejadian-kejadian Siting di Indonesia Makanya kami sebut Beliau itu sebagai Bapak UFO Indonesia Itu tahun berapa sih? Beliau Mungkin 70-80-an Oh oke Ya tapi beliau Salah satu yang dipilih Sama Pak Soekarno Untuk membangun itu Jadi mungkin lebih awal ya 60-an lah Oke langsung to the point ya Berarti UFO pernah jatuh di Indonesia nih ya? Pernah Jatuhnya di mana? Nah ini Atau kata siapa juga? Oke Jadi Ini ceritanya itu Dari 2013 Kami punya waketum Untuk Mas Nugi Itu Sudah pernah dengar Ada UFO yang pernah jatuh di Indonesia Nah makanya kami Coba Beliau itu Mas Nugi Tanya gitu Sama Beberapa Pengamat UFO di Indonesia Nah akhirnya Kita Dapat orang Di dalam Menhankam Pada saat itu Ajudan Cerita Lalu dia Menceritakan ada kejadian itu Memang benar tahun 97 Oke Orang yang Dua-duanya yang sudah bersaksi ini Sekarang udah dua-duanya udah gak ada Setelah ngomong meninggal Kejadiannya apa Mas? Kejadian UFO itu Jadi tahun 97 itu tanggal 12 April ya Hari Sabtu itu Di atas Kepulauan Edam Di Kepulauan Seribu Ada Nelayan itu lihat Ada dua UFO Yang sedang terbang di atas Terus kayak lagi fighting gitu Lagi Lagi perang Lagi tembak-tembakan Tembak-tembakan laser gitu Yang di film-film Iya I don't know Tapi mereka bilang itu lagi tembak-tembakan Karena mungkin ada Ada cahaya atau apa Satu terkena dan jatuh Jatuh di Pulau Edam Sedangkan yang satu Itu langsung melesat pergi Oke Saya pernah cek juga Ada penampakan di Bandung Pada saat itu Setelah beberapa menit kejadian Mungkin itu salah satu UFO Yang lagi berangkat ke sana juga Kan kecepatannya tinggi sekali kan Iya Dan UFO itu jatuh Di Kepulauan Edam Langsung lah Di evakuasi oleh Pada saat itu Mungkin angkatan laut Oke Si UFO-UFO Yang pesawatnya yang crash itu Di evakuasi sama TNI AL Pada saat itu Oke Yang ada di Dibawa lah sampai ke Sekarang ada Putri Duyung ya Ada itu Melalui Putri Duyung Hotel Putri Duyung di Ancal Iya itu Itu salah satu Dibawa dan Itu kan tanggal 12 kejadiannya Nah tanggal 13 itu Karena setelah mendengar ada UFO jatuh Sudah di evakuasi Itu dibawa Pakai trailer Dari Jakarta Ke Tapos Tapos itu di Bogor Iya Pada saat 13 April itu Dibawa Listrik Di Jawa Bali itu Dimatikan Supaya gak ada ketahuan Bahwa ada UFO yang dibawa Supaya orang-orang gak Tahu Sengaja Sengaja Itu kejadian cuman Berapa kali di Indonesia Dan salah satunya 13 April You can check 13 April 1997 Listrik Jawa Bali itu dimatikan Pada saat itu Apa Official Announcementnya Bahwa ada listrik mati Kan gak mungkin kan Pasti Ya apa Mungkin Mereka akan bisa bilang Macem-macem lah Oh gitu Ya it's very easy lah Bilang ada Kesalahan teknis Turun Apa gitu Maksudnya tapi gak ada Official statement dari government Bahwa listrik mati Karena apa gak ada Cuman mati aja Mati Oke Oh lumayan ya Oke Terus setelah nyampe di Tapos Eh dibawa ke Tapos kan Betul Itu di Ya di inilah Seperti biasa kan Tapos itu ada apa Kenapa dibawa kesana Waktu itu dipimpin oleh Kemenhan pada saat itu Menteri Menteri Pertahanan Menteri Bawa ke Tapos Mungkin karena Tapos kan Itu markasnya mereka No Apa Kasih gue bayangan deh Sebuah apa Tapos itu Tapos kan tempatnya Pahar Tau yang peternakan Betul Ya siapa yang tau juga Kalau kita mau Mau operasi Alien disana Dicari tempat yang mungkin Tidak membuat Yang keramaian Apa tempat-tempat Ah oke Betul Oke selanjutnya Apa yang dilakukan Ya disana ada Ada Biasalah ya Apa sih Kalau biasanya orang Di Apa Di otopsi Dan segala macam Gitu Dan Ini yang menarik Ada dua alien Dan alien tersebut Coba deh Boleh gak Di ini Boleh boleh Ini kebetulan Udah ada data-datanya Gambar-gambar Mas Amin Bisa Teman-teman Lihat di Ini ya Betauvo.id ya Kami Taruh disana Mengenai hal ini ya Betauvo.id Jadi cerita ini Juga ada disana Gitu Bentar ya teman-teman Wah ini jauh banget Ini ke belakang Tapi Saya ceritakan dulu Bahwa Itu ada seperti Dua alien Memang gak terlalu Bers Gak terlalu tinggi ya Alien Alien Mungkin Kategorinya itu Yang Grey Grey alien yang kecil Grey alien kecil Yang satu meter Satu koma lima lah Mungkin Nah itu Nih Seperti ini nih Tapi gak kelihatan ya It's very small Bisa gue liatin Ini perempuan Dan Dan laki-laki ya Bentuk kelaminnya Dibedain Kayak soket gitu Jadi ini Itu dari hasil Iya dari hasil Dari hasil Interview itu Kami mendeskripsikannya Seperti itu Jadi ada dua alien Yang jatuh Di pesawatnya itu Yang dibawa ke tapos Isinya ada alien Mati dong Iya dong Mati dong Ya mati Terus di otopsi Ternyata laki dan perempuan Iya Sepertinya Seperti male and female Kan kita gak tau Karena Alat kelaminnya Berbeda Itu dia Itu yang Itu Menjadi Hipotesisnya Nah Setelah itu Pihak Amerika tuh Minta UFO-nya Jadi Mereka minta Bagian Tadinya gak mau dikasih Sama Mbak B Tapi akhirnya dikasih Bagian dalam yang dikasih Yang dibawa ke Amerika Bagian dari UFO Bagian dalam UFO-nya Sedangkan bagian luarnya Itu dibawa Itu dibawa ke Puspitek Ke Puspitek Serpong Jawa Barat Disembunyikan Di Puspitek Serpong Oke Supaya kita gak terlalu bingung Satu persatu Tahun 97 Ada UFO jatuh di atas Pulau Edam Karena perang Dibawa ke tapos Dan listrik se-Indonesia dimatiin Supaya orang Jawa Bali dimatiin Supaya orang gak ada yang tau Kemudian di dalam dibedah Ada alien Dan kemudian Amerika Mau bagian dalam Dari UFO itu Dan sisanya dibawa ke Katanya ditaruh di Puspitek Serpong Oke Itu that time Kita gak tau sekarang Sudah berapa 27 tahun ya I think I don't know Masih disana atau tidak Gak tau Apa hasil kesimpulan Atau UFO jatuh dan alien ini Buat pihak Indonesia itu apa Yang di Buat mereka itu kesimpulannya apa Belum ada Dokumen resmi sih ya Kami temukan Tapi mungkin ya Ini Peristiwa yang Pertama kali ya Yang terjadi di Indonesia Bener-bener UFO jatuh Seperti Roosevelt 1947 gitu Kejadiannya Roosevelt 1947 Di Meksiko kan Nah ini tuh jadi di Indonesia 50 tahun kemudian Itu kan Suatu hal yang Unik lah Kalau kita bilang gitu Memang belum ada hasil ini Ini penelitian ini Tetap kami Terus Gali kok Artinya Ya Mungkin kami akan menemukan Evidens-evidens baru gitu Nah ini evidens terakhir Yang kami Sudah dapatkan gitu Nah Nah ini Ceritanya lanjut dulu nih Sebelum Nah Kedua Jasad alien itu Dibawa ke Nusa Kambangan Dikuburkan di Nusa Kambangan Di pulau Nusa Kambangan Dan Setelah itu ya Nggak ada apa-apa lagi Ya ini Story-nya hilang Ya karena Memang itu udah Ya ini kan sebenarnya Klandestin ya Nggak diketahui oleh orang umum Setelah kita tahu aja Nah terus Mas Andi Cerita disini Segala macam Nggak apa-apa Ya itu Udah kami ceritakan Udah kami ceritakan Jadi ya Dan saya cerita disini kan Bukan karena kapasitas saya Seorang Asisten sekarang Sebagai seorang Co-founder dari Beta UFO Betul Berarti itu UFO yang Terakhir jatuh di Indonesia Bisa dibilang terakhir Atau nggak juga I don't know Banyak mungkin Cuman saya mau bawa dua Yang satu ini Di pulau Edam Yang satu lagi Ini lebih lama lagi jatuhnya Puluhan ribu tahun yang lalu Oke Nah jadi Beberapa tahun yang lalu Ada asisten staff khusus Presiden juga Di jaman SBY Yang menemukan Selalu bilang Soal Gunung Padang Terakhir dia mengatakan Bahwa ada UFO Purbakala Di bawah Hutan Juanda Di Bandung Dan itu besar Dia bilangnya 100 meter Ininya Besarnya Betul Pesawat itu Betul Tapi ada Apa ya Semacam Spiritual Community Di daerah Bandung Saya nggak usah sebut lah ya Itu udah lama banget Dan mereka mempercaya itu memang Ada Mother ship Yang ada di bawah Besarnya itu setengah Bandung Wow It's very big Big Bener Ke pendem di bawah Betul Kota Bandung lah Bisa dibilang Ada mother ship 60 meter Sampai 70 meter lah Dalam sekali Karena Kejadiannya itu Mungkin gue kemarin udah sempet Cerita sama Chris juga Soal Sunda ya Sunda Gunung Sunda ya Gunung Sunda itu kan Asal-muasal dari gunungnya Kangkuban Perahu sekarang Jadi mungkin Udah 20 ribu Sampai 30 ribu Tahun yang lalu Karena Waktu itu UFO itu jatuh Di pinggiran Danau Purbakala Yang ada di Bandung Ya Dan tertutup sama Ya Debu Letusan Dan segala macam gitu Oke Gue selalu mengkritisi Apapun yang informasi Yang gue terima gitu Oke Silahkan Silahkan Gue bukan model Orang yang gampang Menerima informasi Gue harus Tahu dulu gitu ya Oke Tapi gini Pertanyaannya Itu ada UFO Ada mother ship Di bawah kota Bandung 100 meter Ribuan tahun lalu Kenapa bisa ada orang Berpendapat seperti itu Dia melakukan apa Peneliti amat apa Dia 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 Satu ada yang Ini kan Ini dunia supranatural Ini kan kita Merasakan energi ya Oke Jadi di dunia energi itu Kita bisa tahu kan Ada sesuatu Benda atau apa Yang mempunyai Energi yang besar Dan Kalau dari Staff khusus presiden ini Saya sebutnya aja Namanya Pak Andi Arief Pak Andi Arief ini Bilang Ada itu Dia Menemukan Malah dia bilang Menemukan gitu Nanti kalau Lagi lihat youtube Cari aja UFO di Bandung Oke Itu Itu ada ceritanya Dan itu sudah diketahui Sejak lama Makanya disitu Banyak gua-gua kan Gua Jepang Gua Belanda Itu Belanda Sama Jepang tahu tuh Dari zaman Portugis Bahwa disitu ada UFO Jadi mereka itu Menggali Dalam bentuk gua katanya Nah itu ceritanya Oke Untuk Menemukan UFO itu juga Untuk menemukan UFO itu juga Tapi ya ini kan Masih cerita Cerita-cerita Cerita-cerita Makanya Kami nih Di Beta UFO itu Kami juga rindu ya Kami mengadakan Apa Kalau kita bilang itu Penelitian langsung di lapangan Makanya Mungkin karena kami juga Harus Penandaan yang besar juga Karena untuk melihat Kontur Atau di dalam Ada Ada sesuatu gitu ya Kita juga harus kerjasama Sama university Atau apa Dan Ya inilah Indonesia gitu Kita bisa melihat Pulau Apa Gunung Padang saja Sampai saat ini Arkeologinya Masih Belum Terbuka Mas gini Pertanyaan gue ya Kenapa Gunung Padang Itu kan dibilang Digadang-gadang Katanya sebagai Di bawahnya kan ada Piramid segede Lebih besar daripada Piramid Giza Dan lebih tua Ada di Indonesia 20 ribu Tau suka bumi Cuma setengah jam Dari sana Betul Nah itu belum Terungkap Kenapa enggak Di Excavasi Lebih jauh Itu dia Itu sama juga Kenapa Menjawab ini juga Menjawab ini juga Karena memang Mungkin enggak Apa ya Ya Banyak faktor Banyak faktor sih Saya rasa Saya banyak bilang Saya banyak faktor Tapi faktor utamanya Mungkin ya Adalah biaya juga Who's going to Give the money Ini kan Excavasi yang besar juga Kalau misalnya Asing yang Escavasi Segala macam Mungkin Orang Indonesia Akan tidak Tidak merasa Tidak apa ya Tidak rela Gitu kali ya Takutnya itu kan Mereka nganggap itu Sebagai tempat adat ya Atau apa gitu Oh berarti Itu akan mengganggu Budaya kita juga Kan gitu Oke Dan yang Gue juga Selalu Gue cukup mengikuti Banyak konspirasis Meskipun menurut gue Terlalu banyak Ada yang Ngaco Ada yang enggak Gue coba mencari Di tengahnya Gue menemukan Atau merasakan Kayaknya Jawa Barat Atau Sunda Itu signifikan Di dalam Perkonspirasian Inilah Gitu ya Ada satu gunung Gunung Padang Gitu ya Tadi Mas Andi Cerita ada Mothership Di bawahnya Bandung gitu ya Terus kita tahu juga Mengenai ya Sunda Land inilah Gitu ya Dan juga kan Ada cerita-cerita Katanya Atlantis Yang hilang Dimana dan segala macam Atlantis ada di Nusantara Di Indonesia Betul Nusantara Dan ada beberapa kali Crop circles Yang gue enggak tahu Ini crop circles Beneran atau enggak Dibikin orang atau gimana Juga terjadi di Jawa Barat No Atau di mana sih Jawa Bukan Kami waktu itu Menyelidiki yang di DI Jogjakarta Oh di Jawa Tengah Jogjakarta Jogjakarta Oke Apa sih Mas Yang bisa Mas Sampaikan mengenai Kenapa Jawa ini Signifikan Ya orang Indonesia Hebat lah Saya pernah bilang gitu Orang Indonesia itu Hebat Pertama gini 76 ribu tahun yang lalu Ketika Kaldera Itu Kaldera Sekarang udah jadi Danau Toba ya Itu ketika Gunung Toba Meletus 76 ribu tahun yang lalu Itu menghapus Hampir 90 persen makhluk di bumi ini 76 ribu tahun yang lalu It's not far away 76 ribu tahun yang lalu Jadi memang Apalagi Jawa gitu Jawab juga Bangsa kita tuh Bangsa yang besar Makanya kita sampai dijajah Karena mungkin Kita punya budaya Yang gak bisa dijawab juga Oleh banyak orang Termasuk orang-orang asing Contohnya seperti ini Gak usah jauh-jauh Gunung Padang lah Borobudur Borobudur Sekarang dipertanyakan lagi Apakah benar Bangsa Wangsa Sailendra yang membangun Dan terakhir itu diketemukan Di Prasasti Bahwa Wangsa Sailendra Hanya memelihara Gak membangun Artinya kan Ada lebih lama lagi Itu ada disitu Dan Tau gak Di Borobudur itu Ada Ada simbol UFO Enggak Kalau di Borobudur Gak tau Tapi kalau misalnya di Inka Maya Aztek Itu yang ukirannya Sering lah kita lihat Ada gitu Cuman di Borobudur Gak tau Ada Ada juga Di reliefnya Iya ada Coba Password Password itu berapa Coba Ini mas Oke Bentar ya Jadi Disitu juga ada simbol Simbol Yang kami percaya itu Ada simbol UFO Oke Sama seperti yang Hieroglyph yang ada di Mesir Di Gaza Ini nih Sorry Can you see Ya oke Sebentar Can you see Yang dua itu Kirikan Iya yang dua itu Itu ada di Borobudur Disini deh Iya Itu dia tuh Dua ini ya Yes Yes Ceritain mas ini apa Menurut Apa katanya Simbolisnya mereka Gak bisa menjelaskan itu apa Makanya disebutnya It's an undintified Jadi ada relief Ada manusia-manusia Dan terus di atasnya Ada sebuah lingkaran Dan disebelahnya Kayak ada suatu benda Dengan bentuk Sepacam Mungkin dari bawahnya Itu Saya kalau saya sih Ngeliatnya kayak di bawahnya Ngeliat dari bawah Oke Itu bentuknya kayak UFO kan Bentuknya begini juga Piringan Nah itu Itu Belum bisa dijawab juga Ini UFO Bentuknya kan macem-macem ya Iya Yang kita tahu piringan hitam yang kayak di film-film Hollywood lah Yang ceper gitu Terus ada bentuk apa-apa lagi Coba Ada segitiga Oke Ada macam-macem lah Bentuknya macam-macem lah Tapi yang biasa yang bentuknya piringan Piringan Iya Kalau segitiga tuh Udah Man-made UFO menurut saya Jadi Hoax Bukan Langsungnya man-made UFO apa Manusia sudah bisa buat UFO Oh Kayak pesawat stealth bombing gitu-gitu No Benar-benar UFO Oke Definisi indul deh UFO Ya kalau sekarang itu UAP kan Iya UAP Unidentified Aerial Phenomenon Tapi Ini buatan manusia Kan manusia pernah buat bentuk piringan itu dari Dari tahun 1938 Dari zaman Hitler Artinya sebuah benda terbang yang tidak menggunakan combustion engine Betul Untuk Flying gitu Betul Dia tidak menggunakan combustion engine Tapi menggunakan Ya anti-gravity Oke jadi pada prinsipnya UFO Anti-gravity Dia terbang ke sana kemarin ya Berarti dia tidak menimbulkan suara dong Ya gak akan dengar suara Sepi gitu ya Pasti ya Ya kayak you Nyetir mobil EV aja Ya Kayak gitu-gitu ya Ya Nah kemudian nih kita bicara nih ya Kemarin tuh Amerika Disclosure Disclosure Yang ada alien Segala macem Kok tiba-tiba Di 2024 ya Atau 2023 Pokoknya di belakangan ini Kok tiba-tiba fenomena mengenai UFO segala macem itu Disclosure oleh government-government yang Amerika gitu Ya itu dia Ada apa nih Mungkin sebentar lagi first contact Apakah mau dibikin biasa Kalau saat ini kan manusia dipikir Ah alien gak ada Alien ada Dibikin bingung ya Maksudnya Ah ada Ini enggak Ini enggak Begitu Amerika Tunjukin Ada testimoni Meksiko juga di depan kongres Ditunjukin Itu ingin membuat satu dunia bahwa We are not alone Betul Ingin dibikin seperti itu dulu Ya kontradiksi Verney paradox Memang harus Terjadi Bukan bahkan Ada galaksi Triliunan Di seluruh alam semesta ini Gak mungkin kan Hanya manusia saja It's very Gampang lah gitu Gak mungkin kan Ada berapa galaksi Di alam semesta Triliunan kita hitung kan Ya Ada tata surya Bukan tata surya Tata bintangnya masing-masing Tata surya kan cuma kita Tata bintangnya masing-masing Itu pasti berbanyak Sekarang malah dengan Bukan Hubble ya Sekarang sudah Lebih canggih lagi kan Yang ditaruh di tengah-tengah itu Satelitnya bisa ngeliat itu Apalagi namanya saya lupa Ya tau-tau Itu udah melihat Beberapa planet Yang sama Bentuknya seperti bumi Oke Artinya memang Ya gak mungkin Peradaban hanya manusia Dunia ingin dibuat Dikes tau bahwa We are not alone Ya Supaya nanti Ketika first contact Orang gak kaget Iya dong Iya dong Betul dong Makanya kan NASA mempersiapkan itu NASA mempersiapkan Sampai mengumpulkan Kalau you baca ya Di media Sampai mengumpulkan Ahli-ahli agama Dan segala macam Supaya gak terjadi Chaos ketika itu terjadi Betul Karena kalau gak Kaget semua manusia Betul Dan semua agama-agama Dan apa segala macam Itu bisa Dipertanyakan kembali Ya padahal kalau menurut saya sih Gak akan bertentangan Antara agama Dengan Ini semua Gak akan bertentangan sih Kalau menurut saya pribadi Menurut saya juga gak bertentangan Justru Menguatkan Menguatkan Bahwa Tuhan itu Sang pencipta luar biasa Betul Gue pengen ngobrol Jadi Takut inilah Nanti kita ngobrol sendiri Oke gini mas UFO Kalau misalnya dia datang Dia terbang Misalnya di Indonesia Atau dimanapun Sebenarnya apa sih Yang dia cari Ngapain dia terbang-terbang Di bumi Nah sekarang lu Kalau pergi ke taman safari Lihat dari jauh macan Malem-malem Pakai Pakai kamera Itu buat apa Masa itu buat rekreasi sih mas Apakah alien itu Untuk ke bumi Terus ke rekreasi Bukan rekreasi juga sih Artinya mereka juga Mengamati Peradaban kita Oke Ya makanya Ini kan yang dikatakan juga Sama Siapa ya Sama Hawkins ya Kalau Mereka datang itu Sama seperti Pertama kali Columbus Columbus ke Amerika Ya artinya Native Native American Habis itu habiskan gitu Nah ini yang menjadi Pembicaraan Kita selanjutnya gitu Apakah mereka datang Menjadi ancaman Atau mereka datang Bisa menjadi teman Jadi Dipandang Atau dianggap UFO itu Atau alien Itu jahat Bukan jahat sih Atau mau More than us Ya more than us itu jelas Mereka pasti superior Lebih superior kan Dan biasanya yang lebih superior Itu pasti akan menindas Betul Itu udah pasti Nah itu dikatakan oleh Hawkins sendiri Dan itu juga dikatakan sama Presiden Ronald Reagan Teman-teman pernah Tahun 1983 lah ya 83 gitu Lu udah lahir kan Tapi 83 tuh 83-84 itu Ada yang namanya Proyek Star Wars Itu satellite Di atas Amerika Yang punya Misil-misil itu Yang menjaga itu Itu proyek Star Wars namanya Itu sebenarnya Ketakutan mereka akan Terjadinya serangan dari luar Ada serangan dari pihak lain Yang bukan negara-negara di bumi Betul Bahkan mereka sudah memikirkan itu Dan sudah menciptakan senjatanya Dari tahun 1980-an Oke Dari 1980-an Dan itu Ya kita taunya itu Untuk menjaga keamanan Ya Tapi pada akhirnya kita melihat Bahwa itu Untuk menjaga bumi Karena kita melawan Ras yang lebih superior Dari kita Ya Nah makanya itu yang menjadi Apa ya Menjadi Beban juga buat kami Di Beta UVO gitu ya Untuk Khususnya untuk Indonesia Orang Indonesia aja Kiamat Climate Change aja Pada gak Gak aware Pada gak peduli gitu Apalagi Bicara tentang attack gitu Ya Masih jauh kan Jadi Last year Saya bicara di konferensinya Beta UVO Kami ulang tahun Setiap bulan Oktober Tanggal 26 Bulan depan kami akan bikin juga lagi Mungkin kalau Chris Ada waktu ya bisa mampir juga Oh mau dong diajak Oke Bener ya Kami biasanya membahas gitu Nah kebetulan pada saat itu Saya membahas tentang Public Policy Ini beda ya Kalau UVO jatuh di Amerika Gak ada tuh orang yang ngumpul Ya kan Gak ada yang ngumpul Yang dateng Langsung Protokolnya mereka Langsung dateng Angkatan darat Navy Shield Tutupin semua Pake baju putih Oh itu kan You know Di X-Files kayak gitu kan Tapi kalau itu jatuh di Indonesia kayak apa Tukang cilok ada disitu Ya kan Anak kecil Siapapun akan kumpul Lihat UVO jatuh ya UVO ke begitu ya Gitu Itu yang menakutkan saya Bahwa kejadian seperti Adam ini Akan terjadi lagi Anytime Anytime Jadi Kalau itu kejadian Wah berapa banyak orang Indonesia jadi mutant Pada saat itu Karena kena radiasi Langsung Karena ada beberapa pengalaman Setelah ketemu alien Di luar Di Jerman Atau di mana Mereka langsung terbakar Di peluk begini Aliennya Dia langsung terbakar Badannya Karena sentuhan konteks Betul Karena memang radiasinya tinggi banget kan Itu kan Anti-gravity Anti-gravity itu kan Sangat kuat sekali Jadi Nah itu juga sebenarnya Saya berharap sih Pemerintah selanjutnya Itu punya protokol Ya kami Tentunya Beta UVO selama ini Akan Akan mendampingi lah Memberikan pemikiran-pemikirannya Kami itu banyak sekali Ahli-ahli kok Yang kumpul-kumpul Dari kami Dari berbagai macam Bidang Dan mungkin itu Bisa memberikan masukan juga Kepada pemerintah Kedepannya Mas Ya mungkin Masih ada 10 menit Nih Gue gak mau selesai Tapi harus ada jawab selanjutnya Terkait beta UVO gitu ya Tadi beta UVO adalah Mendokumentasikan Kejadian-kejadian Atau siting Satu penampakan UVO di Indonesia Nah mungkin bisa disampaikan juga Ke teman-teman kamera emas disini Apabila ada melihat UVO Apa yang harus dilakukan Hubungi kami lah di beta UVO.id Di beta UVO.id itu kami juga punya form yang selamatnya Jadi disitu tinggal Harus ada fotonya gak? Oh iya dong No pics hoax ya Kalau no pics ya Akan menurunkan itu tadi Nilai daripada Itu Sohih atau gak Nah mesti lihat foto-foto yang diambilkan dari beberapa tahun yang lalu ya Yang kita bisa lihat nih Lihat foto dong Lihat foto Ini UVO-UVO yang pernah ada di Indonesia nih Yang pernah diambil Ini yang menarik nih Jadi gitu guys ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman melihat ada penampakan sesuatu yang dianggap UVO Belum yakin atau enggak Coba difoto No pics hoax gitu ya Dan disampaikan ke perkumpulan beta UVO Nanti akan diverifikasi Nah nanti bisa melihat ini UVO beneran atau enggak Kurang lebih gitu lah ya Nih bro Lu yang nunjukin di Bali nih Bali 1973 itu orang Jepang yang potret tuh Oke Itu masih pakai kamera analog ya Kelihatan gak? Kelihatan Coba diceritakan ini apa? Itu di dekat Gunung Agung kalau gak salah Jadi ini ada di tahun 1973 Ada orang Jepang Orang Jepang namanya Ryo Terumato tuh Foto Memfoto UVO di dekat Gunung Agung ya Ini barangnya Oke selanjutnya Ada lagi tuh Apa tuh? Cimalaya 1975 Ini ada seorang insinyur yang moto Ini ya Ini kita kumpulin kayak begini-begini temen-temen Ini kan pasti Di jaman itu ya Gak ada orang yang iseng bikin hoax ya Kalau sekarang kan gampang bikin hoax pakai digital ya Jadi kami nunjukin bahwa Porong gak terlalu ini Mungkin yang 2003 Selanjutnya bro Ini yang 97 Nah ini yang di 2003 nih Di salah tiga Coba lihat dulu Yang di salah tiga Ini pernah diambil nih Tuh Ya you can see Sebenernya UVO ke Indonesia tuh banyak Kenapa? Karena Indonesia kan adanya di Garis katulistiwa ya Kalau kita lihat Research Penampakan paling banyak itu di Brazil, Argentina, Amerika Brazil sama Argentina kan letaknya di dekat juga Maka katulistiwa Tapi kalau orang Indonesia nganggepnya Itu mistis Kalau ada Ada cahaya atau apa Jadi mungkin mereka lihat Lagi serangan itu kali Guna-guna Nah gitu kan Lagi perang kali atau apa Nah itu yang kadang-kadang Kita harus bisa membedakan Nah ini makanya kami memberikan awareness ini Sebenernya UVO di Indonesia banyak loh Jangan-jangan lu Alien Chris Gak tau Gak tau Oke 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 Ya kayaknya kita udah harus Pelan-pelan Mengakhiri topik yang seru kita ini Gitu ya Waduh Thank you banget ya Sudah suatu kehormatan bisa diundang kami dari Beta UVO Sama mas Gue juga seneng banget bisa ngobrol Nanti kita next harus ada sesi lain yang bahas yang lebih dalam Lebih deep gitu ya Dengan topik-topik yang lain Mungkin ada final remarks Kata-kata Apa ya Untuk penutup Dari mas Sandi Apapun yang mau disampaikan Mengenai UVO Beta UVO Alien Atau apapun itu Misalnya Kalau misalnya ketemu alien Jangan takut Atau Apa-apa silahkan mas Apapun itu Rata-rata orang yang ketemu UVO Jadi cerdas Saya ketemu sama Joko Anwar Joko Anwar itu pernah diabdak Joko Anwar pernah diabdak? Iya Gak tau diabdak atau apa Karena dia lihat ada UVO lewat di rumah neneknya Dan Kalau dia ketemu saya Dia akan menunjukkan Di kakinya itu Ada Tanda Dikasih tanda Sama si aliennya Betul Oke Itu janji beliau Kalau ketemu saya Tunggu mas Cerita ini mas dengar langsung di Joko Anwar Iya Dia cerita langsung Iya Dia diabdak Terus apa yang terjadi? Bukan Saya gak bisa bilang itu diabdak Karena dia bilang Habis itu ada tandanya di kakinya Menurut saya itu diabdak Itu Itu hipotesa saya Orang kalau misalnya lagi diabdak Dia sadar gak sih? Atau kayak mimpi-mimpi gitu ya? Iya betul Tapi kan abis itu Dia dikembalikan ke waktunya lagi Jadi gak akan berasa juga Jadi view sih Ya itu mungkin udah 3 jam Tapi ya Baliknya kesitu lagi Kebanyakan begitu Kalau proses updatingnya itu Physically dibawa Diangkat Atau kayak proses kayak Teleportasi Ya teleportasi Gak mungkin Yang fisically bawa angkut Gitu kan ya Gitu gitu ya Ya gak Gak itulah Jadi mungkin Seperti itu ya Jadi Terus Saya punya Temen juga Gilang Ramadan Drummer? Drummer Beliau juga ngeliat UFO Waktu dia kecil Umur 10 tahun Di Perancis Pinter juga kan beliau Jenius juga Di dunia musik Saya punya adik Cerita sama saya Pernah liat reptilian Jadi kejar-kejar Mau dimakan sama reptilian Tadinya gak pinter Tapi sekarang dia punya Perusahaan yang besar Di bidang IT Oh ini serius Tadi gue pikir Lu bercanda ngomong Kalau abis ketemu UFO Ketemu alien Orang jadi pinter ternyata Iya Oh Yes dan Gue jadi mau dong Ketemu alien Gue rasa lu udah Ketemu juga kali Enggak itu cerita gue aja nih Ini gak ada dasar sih Tapi dari beberapa Kesaksiannya Oke Ya kalau kita lihat Beberapa Tokoh yang tadi gue sebut Itu kan Smart semua Iya Ya jadi Kalau ketemu UFO ya Jangan deket-deket juga sih Maksud saya Karena tadi radiasi Oke Tapi bisa Segera Menghubungi lah Ya Orang-orang yang Yang mengerti lah Yang paham ya Artinya Bukan beta UFO aja Tapi Ya saya sih berharap Nanti kita punya protokol lah Tujuan kami selanjutnya adalah Indonesia harus punya protokol Untuk first contact Ajak-ajak gue mas Untuk meramuh gitu-gitunya Boleh Siap Oke Terima kasih ya Mas Andi ya Thank you brothers Tapi kita seru banget Hari ini Apakah UFO pernah jatuh di Indonesia Sudah ada jawabannya Pernah Dan udah beberapa kali Eh tadi ya ada Mungkin Ada beberapa kali gitu ya Dan juga ada pernah Foto-foto yang Didokumentasikan oleh Orang-orang yang menyaksikan UFO Dan kemudian dikirim ke Perkumpulan Beta UFO Indonesia Begitu guys ya Jadi Kalau misalnya ada apa-apa Langsung tahu Mesti cari yang siapa Carinya mas Andi Atau Cek aja di websitenya Cari Chris aja lah Oke mas Terima kasih ya Thank you Thank you teman-teman semua Udah menyaksikan Oplosan spesial Di 17-an Dengan topik Apakah UFO pernah jatuh Dengan mas Sandi Suarjono Dan berikutnya Abis ini akan ada Talkshow lagi Dari komunitas film PL Yaitu Platun Saksikan berikutnya Thank you Bye-bye